Pemerintah Provinsi Jambi menggelar workshop badan usaha milik desa. Pemprov akan mengupayakan pembinaan BUMDES untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa. Pemerintah Provinsi menggelar workshop badan usaha milik desa BUMDES tahun 2018. Workshop dibuka langsung oleh sekretaris daerah Provinsi MD Anto bertempat di kantor Bank Jambi. Kegiatan ini diikuti perwakilan kepala desa dari 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi. MD Anto mengungkapkan potensi desa sangat luar biasa. Di samping mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, juga mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Untuk itu pengembangan BUMDES harus ditingkatkan agar perekonomian warga dapat berkembang. Dianto berharap pihak Bank Jambi siap untuk membantu penambahan modal kerja bagi fresh bombs yang sudah didirikan di provinsi Jambi. Dianto mengharapkan maju dan berkembangnya BUMDES dilihat dari potensi ekonomi di masing-masing desa. Kita lihat bahwa hampir seluruh desa di Provinsi Jambi sudah ada dan sudah berkinginan mendirikan badan usaha milik desa ini. Jadi sekarang potensi desa itu kan luar biasa. Di samping mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, juga mendapatkan anggaran dari pemerintah provinsi, juga mereka mendapatkan anggaran dari pemerintah kabupaten kota. Nah kita hari ini kita melihat bahwa para pengurus BUMDES yang terpilih mengikuti warship ini, mereka kita harapkan maju dan berkembang dan mereka harus melihat potensi ekonomi di masing-masing desanya. Kalau selama ini sebagai pemain ekonomi di desanya itu adalah para kaupoi yang urus memberikan modal kerja atau modal awal bagi para petani karet. Lalu setelah itu untuk di petani kelapa sawit juga ada yang namanya penerima DO itu. Lalu inilah, kalau memang pengurus BUMDES jeli, pengurus BUMDES ingin bekerja, mereka memerlukan modal, pihak Bank Jambi siap untuk membantu penambahan modal kerja bagi BUMDES-BUMDES yang sudah didirikan di BUMDES Jambi ini. Sede Junya Putri, JAK TV melaporkan.